Dalam dua pekan terakhir di Banjarmasin sedang marak anak yang terlibat dengan kasus tindak pidana dari penganiayaan hingga terlibat kasus narkoba. Peran semua pihak diharapkan bisa lebih maksimal untuk meminimalisir kejadian itu berulang terutama di kota Banjarmasin. Hal itu juga menjadi perhatian dari kasat reskrim foresta Banjarmasin kompol Thomas Afrian yang menangani beberapa kasus seperti perkelahian dan penganiayaan yang korban dan pelakunya merupakan anak di bawah umur. Ia meminta kepada pihak sekolah dan juga orang tua bisa lebih maksimal lagi untuk melakukan pengawasan kepada anak mereka. Menjalin komunikasi kepada anak merupakan upaya yang paling mudah dilakukan oleh tenaga pendidik dan orang tua. Peristiwa hukum atau tindak pidana yang melibatkan ABH di sini. Di sini perlu yang saya sampaikan tadi peran dari seluruh elemen masyarakat. Mungkin untuk di sekolah dari kami khususnya untuk di sekolah itu perlu sentuhan-sentuhan dari guru untuk memperhatikan bagaimana sih tumbuh kembang si seorang anak ini dari mulai dia datang ke sekolah sampai dia meninggalkan sekolah atau meninggalkan kelas. Dia datang ke sekolah atau ke datang kelas sudah mulai murung kan mungkin dari guru sudah bisa melakukan pendekatan, menanyakan. Begitu juga sebaliknya ketika dia meninggalkan kelas. Begitu juga di rumah. Peran keluarga orang tua ini sangat benar-benar penting. Perlunya adanya kehadiran orang tua dalam adanya si anak ini. Bagaimana pulang di sekolah, di rumah, di rumah anak diajak komunikasi. Bagaimana sih situasi tadi di sekolah, perkembangannya apa, apa yang terjadi. Itu penting. Sampai si anak nanti tidur, si anak pun nanti pagi persiapan untuk berantai sekolah. Itu sangat penting kalau menurut kami di luar, perkembangannya dari para anak-anak sendiri. Sementara dari catatan, setidaknya ada tiga kasus anak yang sedang ditangani pihak kepolisian di Banjermasin dan mengemukak. Pertama, siswa yang menikam temannya sendiri di sekolah. Video viral anak konvoy bersenjata tajam dan penyerangan acak di wilayah Banjermasin Barat. Zen Falevi, Nina Megesari, Duta TV, Banjermasin.